Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di kesempatan kali ini gua bakalan review Master MKTC 7 MB lagi tapi kali ini di motor Cet 2,5 milik gue gitu jadi di video kali ini gua bakal sedikit review tentang KTC 7 MB di motor Cet 2,5 milik selain review KTC nya gua juga bakal review sedikit tentang kopling ACO1 yang gua pasang di motor Cet 2,5 milik Nah sekarang kita lihat aja motornya ya Nah jadi ini dia motornya Nah kita lihat masternya ya Nah jadi ini dia Master MKTC 7 MB nya di motor Cet 2,5 milik jadi seperti yang kalian tahu sebenarnya si Master MKTC ini udah pernah gua pasang di motor N-Max dan karena gua rasa nyaman dan worth it kenapa enggak gua pasang di motor Cet 2,5 ini gue pasang juga di sini gitu tapi buat kombinasi sekarang adalah Master rem KTC 7 MB ini gua pasangkan dengan selang rem merek dari aku satu nah jadi sisal remnya gua pakai yang aku satu ini yang warna silver apa abu ini teman-teman itu silver kayaknya sih silver kenapa gua pakai ini karena gua pengen coba merek tali ya kemungkinan TDR tuh gua coba telirkan enggak terlalu mahal ya kan gua pengen coba pakai aku satu karena gua juga di sini masih remnya udah ganti pakai yang aku satu juga nih enteng banget cuman orang bisa pakai kelingking gua nggak bisa pakai kelingking enggak tahu kenapa kayaknya emang gue nggak kuat buat untuk tarik kelingking buat nah apa narik kopingnya aku satunya jadi seperti yang tadi gua bilang disini selang remnya pakai aku satu terus Master remnya KTC 7 MB dan biasa tabung minyak remnya itu dari DZM Project seperti yang gua jelasin di video nmax jadi sebenarnya sih eh eh Master rem KTC itu udah ada tabung minyak rem bawaannya dari KTC cuman itu tuh bener-bener kecil banget aduh ada enggak nanti gue cintai nanti deh nah kayak gini nih kayak yang ini cuman lebih kecil lagi tuh imut banget ini ya nggak proper langsung gua motor sedih gini pakai tabung minyak rem yang kecil gitu deh KTCnya tapi ah sepengalaman gua pakai TZM ini bagus juga kualitasnya juga bagus harganya juga terjangkau cuman Rp175.000an kalau nggak salah tabung minyak remnya si apa Master remnya ini sekitar harganya itu 1,2an kalau nggak salah asal memasang dan lain-lain si selang remnya ini harganya sekitar Rp500.000an ini gua pakai yang 120 cm kalau nggak salah jadi ada dua ada 120 cm juga 45 cm kalau nggak salahnya 45 cm itu untuk yang Master rem belakang kayak gitu jadi gimana feelnya seperti yang gua jelaskan di motor nmax ini tetap enak dan sini gua masih pakai kaliper standar bawangan jatuh setengah ya yang dua piston ini nih kaitan dua piston ini rame KTC tuh empuk nyaman juga tetep out gitu tetep gimana ya itu enak ya dibandingkan sebelumnya gua keras banget buat tarik remnya itu udah sekalinya narik kenceng tuh ya ngerem tuh pakem banget tapi kalau gitu nggak ngerem juga jadi gimana ya nggak enaknya intinya yang bawaannya tapi ya kayak biasa lah baik ktc ini sudah enak harga terjangkau enak intinya ktc ini kalian nanya Bang gimana kalau yang rcd gua rcd belum pernah cobain sih ya jadi gua selama ini di motor nmax ataupun di motor jatuh setengah ini gua pakainya ktc karena gua kualitasnya bagus sih karena yang pernah gua cobain ktc kalau rcd gua belum pernah coba kayak gitu nah disini gua juga berbagi tips buat kopling kalian yang berat jadi gua sekedar cerita aja waktu gua ganti kopling ini pakai yang aku satu walaupun gua udah ganti itu tetep berat koplingnya kenapa ternyata ada masalah di serang remnya juga eh serang rem sorry serang koplingnya kabel kopling nah si kabel kopling ini ternyata yang gua itu udah keras dan banyak lakukan gitu jadi bikin si kopling itu makin berat dan kemudian gua disarankan oleh akiki dari dunamoto buat ganti siswa kabel kopling ini pakai yang klx aja ternyata pengen kayak tuh bisa di motor jatuh setengah ini mungkin di motor ninja juga bisa ya jadi pas gua ganti aku satu masih berat bukannya lagi kabel apa koplingnya pakai yang klx dan ternyata empuk banget nah itu ini settingan gua juga ya sebenarnya bisa lebih empuk lagi dari ini jadi si aku satu sendiri bisa di setel dari sini nih di lingkaran yang nah lingkaran itu diputar gini puter ada kliknya gitu buat atur koplingnya ini nah kalian dari situ saat juga koplingnya jauh deketnya tuh dari sini dari si apa putra ini yang di kopling ini kayak gitu jadi sekarang udah bener-bener enak banget motor koplingnya mau master remnya udah enak banget dan kayak gini penampilannya tuh kayak bener-bener mogel banget lah yang tabung minyaknya udah keluar kayak gini edan kan kayak ganteng sama cantik banget kan kayak gitu Oh ya satu lagi kemarin tuh setelah info buat temen-temen Nah jadi kalau buat si aku satu ini dia memang enggak ada dudukan sepionnya yang pertama kalian beli jadi dudukan sepionnya terjauh terpisah gua disini pakai yang WR3 harganya itu sekitar Rp1.000 kalau nggak salah nah sedangkan yang KPC disini tuh udah muat atau udah bisa dipakai buat sepion bawaannya atau sepion lain mungkin ya gue belum tahu sih tapi kalau sepion bawaan sudah pasti masuk nah jadi kalian enggak perlu beli dudukan beli dudukan apa sepion lagi ya udah enak Pak cuman dia lebih tinggi nih kayak gini tinggi banget nah sama sini mungkin sedikit nggak pas ya di bagian sini kurang pasti ini lebih leper nggak papa yang penting sepion tetap terpasang dan berfungsi lebih dengan baik kayak gitu sih dan lukenya tuh bener-bener ganteng tuh aduh jadi 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 itu ngerem tuh itu ngerem tuh dan maju dia digoyang-goyangnya juga Oh ya tadi mungkin sedikit review lagi tentang harganya jadi sih tabung minyak remnya sekitar Rp175.000an masternya 1,2 jutaan si selang remnya itu sekitar selang rem sekitar Rp155.000an kayak gitu terus apa lagi ya Oh ya kopling tuh sekitar 1 juta eh 2 jutaan sorry 2 jutaan si mirror foldernya ini buat si Rp111 dari WR30 sekitar Rp200.000an jadi gitu aja update di motor jet plus tengah ini nanti mungkin gua bakal bikin video itu sendiri lagi buat bahas full modifan di motor jet plus tengah ini mungkin dari gua gitu aja makasih yang udah nonton jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat dan butuh kalau misalkan kalian butuh masukan atau kalian butuh tanyain tanyain aja di kolom komentar kalau ada masukan juga buat gua terus aja di kolom komentar gue harus gimana ngomongnya atau kurang jelas dan lain-lain atau ada informasi yang salah mungkin bisa dikoreksi aja di kolom komentar mungkin kayak gitu aja dulu video kali ini see you in next video selamat menikmati